Intro Pagi, ketemu lagi dengan aku GB Salam Kebajikan Dharma Kali ini di konten Dunia tanpa teknologi Dan kita tidak akan sama Selamat mengikuti Manakala Kejahatan makin meningkat Angkara murka Melebihi dari takaran Dan manusia sulit Untuk ditata dan diperbaiki Dan banyak menentang Utusan Maka Dunia Akan dibuat tanpa teknologi Oleh yang ilahi Itu berarti Akan ada kehancuran total Akan ada yang diresep dari awal Dan semua penduduk dan isinya Akan diganti yang baru Jika cinta kasih Tidak menyeluruh Sampai 50-70% ada di bumi Dan jika manusia tidak punya kesadaran Murni Tidak punya Budi pekerti mulia Sudah dipastikan Dunia menuju titik kehancuran Di ruang dan waktu yang tepat Kita sedang menuju Pembalikan zaman Kita sedang menuju Zaman masa lampau Zaman di mana manusia Tidak menggunakan teknologi Zaman di mana manusia Hidup apa adanya Dekat dengan sang pencipta Penuh cinta kasih Vulas asik Tau anggah ungguh budi pekerti Dan manusia yang bertahan Ada di zaman Itu Makhluk hati berjiwa cahaya Yang mau berjalan sunyi Di jalan spiritual Di sisi ruhani Bukan hanya Berjalan melalui tubuh Sariatnya Bumi tanpa teknologi Tidak menunggu tsunami Tidak menunggu megadras Tidak menunggu sajen dan tumbal Tidak menunggu kesadaran Murni manusia Dan tidak ada yang ditunggu Tapi Di waktu yang tepat Bumi akan diresat Tanpa teknologi Bagi mereka yang punya ilmu Kerohanian Telepati Clearpoyan Empat dan sebagainya Mereka lah yang akan bisa bertahan Di tatanan baru Satu zaman yang baru Di peradaban baru Tapi Seperti Zaman lampau Dan itu Sangat sedikit Amat banyak manusia Yang ingin mempertahankan Napsu sahwat Napsu daging Napsu rohani Napsu badannya Dan Napsu dunia Ingin tetap ada di dunia Ingin tetap mempunyai jabatan Ingin tetap kaya Tapi tidak memperhatikan Kelestarian alam Tidak peduli kepada sesama Bahkan Tidak mau mengenal Tuhannya Bahkan melawan Tuhannya Seolah-olah Benar sendiri Dunia tanpa teknologi ini Adalah pralaya yang mahadasyat Yang akan terjadi di bumi Dan tak ada satupun manusia Mampu menghadapinya Dan itu bukan kiamat Itu belum akhir suatu zaman Saat bumi akan direstar Tanpa teknologi Belum akan dikumpulkan manusia Di padang masyar Belum akan ada kiamat Akhir satu Apapun Tapi ini adalah Membuang manusia gelap jiwa Membuang sampah yang terbeguna Dan terlahirnya zaman baru Jadi itu bukan satu kiamat Bukan merakhirnya kehidupan Tapi kiamat bagi jiwa gelap Dan lahirnya zaman baru Dunia tanpa teknologi Dan manusia Tidak akan sama Tempat dan kedudukannya Seperti saat ini Mereka akan ada di tempat yang baru Bukan di tempat mereka dilahirkan Seperti saat ini Semua akan berubah Pulau Benua Kota Akan berubah Dan tak ada peraturan manusia Tidak sama sekali Yang berlaku di sana Tapi yang berlaku adalah Peraturan yang ilahi Karena yang ilahi Turun sendiri Ke langit dunia Peristiwa dunia Tanpa teknologi Akan terjadi Dengan penuh Supernatural Penuh magic Full power Dan itu sungguh di luar Kemampuan manusia Dan tak terduga Persiapkan diri kita Untuk menghadapi Masa itu Hanya dengan rendah hati Hanya dengan mau berubah Hanya dengan kejujuran lahir batin Dan ucapanmu Yang akan bisa selamat Menghadapi Dunia tanpa teknologi Dan Ini Dunia tanpa teknologi Akan menutup semua Pemikiran manusia Yang selama ini Sibuk membaca komik Inilah waktu hakiki Waktu dimana Pergeseran zaman terjadi Inilah waktu yang dikatakan Jembatan Dimana Akan terjadi Segala pengungkapan-pengungkapan Dan segala rahasia-rahasia Akan diungkapkan dengan jelas Akan ada transformasi dari luar Kita berada Di satu jaman Panggilan besar Dan wahyu diri Dan tahun ini Bergetar di frekuensi 6 Yang mewakili Frekuensi surga Yang akan diturunkan di bumi Dan di tahun 2022 Akan lahirnya keyakinan baru Satu keyakinan Yang diturunkan ilahi di bumi Dan itu Akan banyak penolakan Bagi mereka Yang gelap jiwa Kita akan menyeberangi Ambang batas bumi baru Di tahun ini Kini kita berada Di speed transisional Dimana Satu keadaan Bumi Sedang mengalami Pembukaan pengungkapan Kesejatian Pada dasarnya Kita sedang dipersiapkan Oleh yang ilahi Untuk menuju Frekuensi baru Dan siklus baru Serta bumi baru Belajarlah merangkul Semua perubahan Belajarlah menerima Kenyataan Karena Bumi Dan isinya Akan dirubah Di depan mata kita Dan Anda Kita Akan menjadi sibuk Karena Semuanya Berubah Kesempatan Terobosan Kelimpahan Akan terbuka Bagi kita Di tahun ini Dan manusia yang terbuang Akan mengalami Keadilan Dan kebebasannya Dan jiwa-jiwa gelap Akan tersingkirkan Ruang sunyi Akan dibangkitkan Ruang suci Dan matrik ilahi Akan terbangkitkan Situs-situs Kuil-kuil kuno suci Akan terbongkar Dan akan disucikan Semua yang menyangkut Frekuensi Vibrasi tinggi Akan dibangkitkan Dan ini akan menimbulkan Perpecahan Gelombang Perpecahan Di bumi Dan akan membuat Bumi menjadi bersih Dari jiwa gelap Perubahan sedang terjadi Di depan mata kita Dan kita Siap tidak siap Harus menghadapi ini Apakah kita siap Untuk hilang Dilenyapkan Ataukah kita menerima Apa adanya Dan memperbaiki Perbuatan Dan tutur Kata kita Terima kasih Terima kasih